Musik Kegiatan razia lapas dan rutan dilakukan secara serentak pada kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021. Petugas dibagi menjadi empat tim dan menginstruksikan agar penggeledahan dilaksanakan merata di kamar hunian Rutan Wates tanpa terkecuali. Kepala Rutan Wates, Denny Fajarianto mengatakan, untuk mewujudkan hal itu pihaknya selalu intens menjalin sinergitas dan koordinasi dengan berbagai instansi penegak hukum agar Rutan Wates bersih dari barang terlarang terutama narkoba. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan. Kepala Rutan Wates, Denny Fajarianto mengatakan,